Hai apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia semoga kita semua selalu dalam keadaan baik damai dan sehat selalu baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia hari ini kita akan review parieta Sriwijaya semiklon Bapak Ibu Sriwijaya semiklon lima Baiklah Bapak Ibu dalam video kali ini kita akan bahas tentang potensi atau keunggulan daripada sawit Sriwijaya semiklon lima ini Bapak Ibu mulai dari potensi produksi ton per hektare kemudian populasi per hektare kemudian kadar minyaknya Bapak Ibu atau rendemennya kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu adalah karena banyak juga diantara Bapak Ibu sekalian yang bertanya tentang proses atau cara pemesanan pembelian bibit kelapa sawit Sriwijaya Bapak Ibu jadi di bagian akhir nanti kita akan bahas juga tentang nomor yang bisa dihubungi untuk pembelian bibit kelapa sawit Sriwijaya 1-6 Bapak Ibu termasuk juga Sriwijaya semiklon ini Baiklah Bapak Ibu sebelum kita lanjut ulasan tentang Sriwijaya semiklon mari kita simak performa tanaman kelapa sawit yang ada di kabun ini Oke Bapak Ibu kita lihat inilah kondisi buahnya ya kita lihat ini ditanam di tahun 2015 Bapak Ibu ditanam di tahun 2015 ya inilah kondisinya ya ya pelepahnya lentur Bapak Ibu tidak ada yang tegak lurus pertanda buahnya banyak Bapak Ibu ya kita lihat di sebelah juga seperti itu juga Bapak Ibu ya beginilah kondisinya Bapak Ibu Sriwijaya semiklon 5 ya ini adalah Sriwijaya semiklon 5 ditanam di tahun 2015 Oke disini juga nanti Bapak Ibu kita akan informasikan kepada Bapak Ibu untuk proses pemesanan atau pembelian kecambahnya Bapak Ibu ini buahnya Bapak Ibu lumayanlah Bapak Ibu ini jos sekali nih Bapak Ibu oke Bapak Ibu lebih kurang demikian dulu untuk kondisi kabun yang ada di semiklon 5 ini kabun kelapa sawit Sriwijaya semiklon 5 ini kita akan bahas satu persatu tentang keunggulan daripada Sriwijaya semiklon 5 ini oke mari kita mulai baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia kita ulas tentang kelebihan daripada Sriwijaya semiklon 5 ini oke Bapak Ibu ada beberapa parameter yang akan kita lihat disini yang pertama dari segi populasi per hektare Bapak Ibu yang paling atas itu itu bisa mencapai 135 sampai 160 pokok per hektare nah artinya disini Bapak Ibu Sriwijaya semiklon 5 ini bisa ditanam dengan jarak tanam yang lebih rapat Bapak Ibu kemudian yang kedua dari segi berat janjang rata-rata atau BJR untuk semiklon 5 ini bisa mencapai 11,9 kg per janjang Bapak Ibu nah ini sekali lagi Bapak Ibu adalah rata-rata hasil penelitian atau hasil uji coba dari pihak PT. BCM pada umur 8 tahun Bapak Ibu di pojok bawah itu adalah keterangan bahwa umur tersebut yang dimasuk dalam data ini adalah umur 8 tahun Bapak Ibu oke kemudian dari segi jumlah tandan per pokok dalam 1 tahun atau jumlah janjang per pokok per tahun itu bisa mencapai 20 janjang per pokok selama 1 tahun Bapak Ibu sekali lagi ini adalah hasil uji coba atau penelitian dari pihak BSM pada rata-rata usia 8 tahun Bapak Ibu kemudian dari segi ton per hektare atau potensi produksi per hektare seribijaya 5 semiklon ini bisa mencapai 34,3 ton per hektare dalam 1 tahun pada usia 8 tahun Bapak Ibu artinya cukup tinggi dan sangat tinggi Bapak Ibu karena di tahun-tahun berikutnya tahun ke-9 tahun ke-10 dan seterusnya bisa lebih tinggi daripada 34,3 ini kemudian ini yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu yang berikutnya dari segi kadar minyak atau rendemen kadar minyaknya bisa mencapai 26% Bapak Ibu atau ORnya bisa mencapai 26% ini tentu saja sangat menguntungkan bagi perusahaan ataupun bagi pabrik kelapa sawit karena kadar minyaknya tinggi CPO yang dihasilkan tinggi sehingga juga Bapak Ibu dari segi CPO per hektare atau ton CPO per hektare itu bisa mencapai 8,92 ton per hektare selama 1 tahun Bapak Ibu nah kemudian dari segi panjang pelepah Sriwijaya semiklon 5 ini termasuk paritas yang memiliki pelepah pendek Bapak Ibu karena cuma 518 cm panjang pelepahnya rata-rata pada usia 8 tahun ini nah makanya tadi serwijaya semiklon ini bisa ditanam dengan jarak yang rapat dan populasi per hektare bisa mencapai 160 pokok per hektare Bapak Ibu nah kemudian yang tidak kalah pentingnya juga disini Bapak Ibu pertambahan meninggi ya pertambahan meningginya dalam 1 tahun rata-rata 52 cm saja Bapak Ibu lebih kurang setengah meter Bapak Ibu artinya penggunaan alat kerja misalnya dari dodos ke egrek pralin itu cukup lama Bapak Ibu kita bisa menggunakan dodos dalam jangka waktu yang cukup lama baru yang berikutnya dari segi warna buah Bapak Ibu ya nah dari segi warna buah untuk Sriwijaya semiklon 5 ini yang sebelah kanan Bapak Ibu kita lihat ketika masih mentah dia akan berwarna hitam dan ketika sudah matang nanti dia akan berwarna merah hal ini tentu saja sama dengan kebanyakan sawit pada umumnya Bapak Ibu sedangkan data di sebelah kiri itu Bapak Ibu adalah semiklon 1 Bapak Ibu SJ1 semiklon atau Sriwijaya 1 semiklon Bapak Ibu nah Bapak Ibu pertanyaan kelapa sawit Indonesia tentu saja sesuai yang kita lihat di lapangan tadi begitulah penampakannya Bapak Ibu dari sangat sesuai dengan data-data ini Bapak Ibu nah kemudian bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia yang ingin memesan bibit ataupun kecambah daripada produk Sriwijaya Sriwijaya 1-6 ataupun Sriwijaya semiklon bisa menghubungi bagian penjualannya Bapak Ibu ada nomor yang tertera di bawah ini nah ini Bapak Ibu nomor yang bisa dihubungi untuk proses pemesanan kecambah ataupun bibitnya Bapak Ibu tentu saja ada beberapa persyaratan silahkan Bapak Ibu tanyakan langsung kepada bagian tersebut oke Bapak Ibu setelah kita amati antara lapangan dan data ini memang tidak jauh berbeda Bapak Ibu kita lihat tadi di lapangan buahnya sangat sangat luar biasa pelepahnya rata-rata lentur Bapak Ibu tidak ada yang kuncup itu pertandanya buahnya sangat luar biasa disitu tadi Bapak Ibu oke sekali lagi Bapak Ibu terima kasih telah menyaksikan video ini semoga video kali ini bisa memberikan motivasi ataupun informasi yang berguna bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia dalam memilih bibit unggul terima kasih